Salam Sobat Budaya Kembali lagi kita berjumpa di dalam episode mengulih kenangan di bumi Mojepahit, Mojokerto Kali ini saya masih berada di Jalan Gajah Mada Dan di belakang saya ada sebuah gedung yang baru berdiri sekitar 5-7 tahun yang lalu Yaitu gedung GMSD GMSD adalah Geraha Mojokerto Service City Di dalam sini terdapat berbagai kantor Mulai dari kantor imigrasi sampai kantor pelayanan yang lain-lainnya Merupakan persembahan kota Mojokerto bagi pelayanan masyarakat kota ini Pada lokasi ini dulu terdapat satu institusi yang sangat penting bagi masyarakat Mojokerto Yaitu rumah sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo Rumah sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo Adalah rumah sakit lama Yang telah memulai pelayanan masyarakatnya Sejak masa-masa awal kemerdekaan Sesuai tentusan zaman Hingga kemudian tahun 90-an dan tahun 2000-an menjelang Pelayanan di rumah sakit tersebut kian intens Dalam situasi intensif tersebutlah Maka kemudian rumah sakit tersebut membutuhkan ruangan yang lebih luas Sehingga akhirnya karena hal tersebut Rumah sakit pun akhirnya dipindahkan ke daerah Surajinawan Dan di situ dibangun gedung rumah sakit Yang besarnya atau tingginya beberapa lantai Sementara ruangannya sangat luas Pelayanan publik pun lebih maksimal Untuk rumah sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo Di lokasi yang lama kemudian Berdirilah gedung GMSJ ini Untuk orang-orang yang lama tidak ke Mojokerto Barangkali cukup mengagetkan bahwa gedung raksasa ini Berada di kota Mojokerto Akan tetapi itulah kenyataannya Dan rumah sakitnya pun sudah tidak ada lagi Rumah sakit Dr. Wahidin Sudirahusodo Yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Kini hanya tinggal kenangan Kenangan yang selalu kita ingat Dan rumah sakit tersebut Sebagaimana saya katakan tadi Kini berada di Surajinawan Dalam bentuk yang lebih besar Dengan fasilitas yang lebih lengkap Sementara arealnya pun lebih luas Kita masih berada di Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Tadinya Puluhan tahun yang lampau Jalan ini begitu kecil Sempit Dan tidak sepadat sekarang Sekarang Jalan Pahlawan sudah berubah menjadi Menjadi Jalan yang lebar Dibagi menjadi dua jalur Ke utara dan ke selatan Jalan ini termasuk urat nadi Lalu lintas yang sangat penting Kini di Mojokerto Jalan Pahlawan Merupakan terusan Jalan Gajah Mada Yang tadi Atau beberapa waktu lalu Sudah kita lewati Sudah kita terangkan Menyeberang rel Dan kemudian memasuki Jalan Pahlawan ini Nama Pahlawan diambil Dari Nama Pahlawan Karena disini terdapat Satu makam yaitu Makam Pahlawan Makam Pahlawan Terletak di Jalan Pahlawan Jalan Pahlawan Sejak abad-abad yang lalu Digunakan oleh para pejalan kaki Dan digunakan juga oleh Perusahaan kereta api Untuk membangun relnya Di samping sebelah sana Di sisi timur sana Terdapat rel kereta api Yang mengarah ke Mojosari Sehingga pada waktu itu Sekali lagi kita katakan Jalan Pahlawan begitu sempit Sekarang rel kereta api Telah hilang Telah tertimbun Di bawah lapisan asfal Sebelah sana Dan jalan ini Menjadi jalan yang Begitu mulus Dan indah Dengan pembatas Jalurnya Ditanami Tanaman-tanaman hias Membuat jalan ini Kian Cantik Dan termasuk jalan bergensi Hingga saat ini Sebab budaya Saat ini saya berada Di depan makam pahlawan Makam pahlawan ini Adalah makam pahlawan Kota Mojokerto Dengan nama Makam pahlawan Gajah Mada Gajah Mada Kita ambil Sebagai nama Makam pahlawan Di sini Dalam komplek Seluas 1.100 meter persegi Inilah Terbaring jasad Setidaknya 1.358 Jenasa Para pahlawan Yang dikenal Maupun tidak dikenal Yang meninggal Antara 46 47 48 Dalam perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Di sini dimakamkan R.A. Basuni Bupati Pertama Beberapa pendiri rumah sakit Termasuk dari Kol Sumarjo Yang makamnya Berada di sebelah sana Dan tanpa Sangat Jarang dikunjungi Keluarganya Makam ini Merupakan Satu Monumen Bagi perjuangan Di masa lampau Betapa gigihnya Masyarakat Monjokerto Dan sekitarnya Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan Para perjuang Berguguran Dimana-mana Di sekitar Kota Monjokerto Dan jenasa mereka Akhirnya tertumpuk Sedemikian rupa Diangkuti Memakai teruk Pada waktu itu Dan dimakamkan Di makam ini Dimana Makam ini Sebenarnya Sudah ada Sekitar Tahun 1946 47 Cuma Namanya Belum Makam Pahlawan Masih berupa Makam Biasa Saja Baru Sekitar Tahun Awal-awal Tahun 1950-an Tempat ini Kemudian Dijadikan Satu perkuburan Untuk Pahlawan Dengan nama Makam Pahlawan Makam Pahlawan Ini Kini Dalam Keadaan Sangat Terawat Dan Merupakan Salah Satu Makam Pahlawan Terbesar Di Jawa Mati Karena Ledakan Granat Ledakan Bom Dan Sebagainya Sehingga Jenasanya Tidak Utuh Akibatnya Ya Memang Satu Makam Bisa Saja Terdiri Dari Empat Lima Jenasah Ada Juga Makam Bahkan Terdiri Dari Delapan Jenasah Karena Memang Tidak Utuh Selebihnya Adalah Makam Makam Pahlawan Sebagaimana Kiri-kiri Makam Pahlawan Umumnya Yaitu Ada Nama Ada Tanggal Lahir Dan Tanggal Dia Gugur Sobat Budaya Saya Masih Berada Di Jalan Pahlawan Tepatnya Di Pertengahan Jalan Pahlawan Tersebut Pertengahan Jara Ke Utara Maupun Keselatan Jalan Pahlawan Sekitar Lebih dari Empat Puluh Tahun Yang Lalu Daerah Yang Sekarang Penuh Dengan Hotel Pertokoan Ini Adalah Terminal Sebuah Terminal Besar Dimana Berlabuh Disitu Parkir Disana Puluhan Mobil Puluhan Hingga Ratusan Mobil Dari Berbagai Kota Dan Keberbagai Jurusan Dari Kota Mojokerto Di Tempat Yang Tidak Kita Sangka Bekas Terminal Ini Daulah Dan Tanah Yang Luas Suatu Terminal Sempurna Tempat Tempat Bis Besar Seperti Cipto Maupun Bis Bis Lain Akas Pada Waktu Sudah Mulai Muncul Nilas Jatera Dan Sebagainya Berlabuh Disini Mengambil Dan Tetapi Sekali Lagi Sesuai Dengan Tutupan Zaman Terminal Tersebut Akhirnya Mau Tak Mau Tak Memenuhi Persyaratan Lagi Untuk Menerima Dan Mengantarkan Penumpang Terminal Tersebut Menjadi Tidak Layak Lagi Karena Lokasinya Yang Terhimpit Beberapa Pabrik Disamping Itu Kurang Luas Pula Untuk Zaman Tersebut Maka Sejak Pertengahan Tahun Lapan Puluhan Terminal Akhirnya Dipindahkan Ke pinggir Jalan Bypass Di sana Ke Perepatan Mojosari Di sana Sementara Lokasi Terminal Ini Ditinggalkan Lokasi Terminal Ini Sekarang Seperti Mana Saya katakan Tadi Telah Tidak Kelihatan Lagi Sebagai Bekas Terminal Karena Telah Banyak Dindisi Dindikan Bangunan Bangunan Modern Termasuk Dinas Kesehatan Bank Maupun Hotel Serta Toko Toko Lainnya Namun Demikian Ingatan Kita Tentang Terminal Kedua Mojokerto Setelah Pindah Dari Terminal Keranggan Kemari Akan Tetap Hidup Dalam Hati Masyarakat Mojokerto 40 Tahun Telah Berlalu Dan Tempat Ini Memang Harus Dan Miscaya Serta Mau Tak Mau Harus Berubah Sesuai Dengan Kemajuan Zaman Sesuai Dengan Perkembangan Penduduk Sesuai Dengan Perkembangan Jasa Angkutan Dan Sebagainya Hal tersebut Memang Mau Tak Mau Sobat Budaya Ruta Keempat Mengulih Kenangan Di Mojokerto Kota Buruam Di Mojokerto Bumi Majapahit Kita Akhiri Hingga Disini Dan Kita Berjumpa Lagi Pada Lain Kesempatan Salam Sobat Budaya 당 day Ting N T Is Us Is Fr . Is Is